Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian, keinginan tidak berpengaruh apa-apa terhadap tingkat harga Sedangkan permintaan memiliki pengaruh terhadap tingkat harga Kemudian permintaan adalah keinginan yang disertai dengan kesediaan Serta kemampuan untuk membeli barang yang bersambutan Artinya, konsumen memiliki keinginan Kemudian keinginan timbul dari permintaan Kemudian, dengan adanya keinginan Kemudian kemampuan untuk membeli Maka, konsumen akan membeli satu barang Atau mengkonsumsi barang yang diinginkan Permintaan atau demand Di sini adalah gambar pengaruh harga terhadap jumlah kodak Ketika harganya semakin mahal, semakin meningkat Maka kuantitinya akan semakin sedikit Ketika harganya semakin murah, maka kuantitinya semakin besar Atau jumlah kodak semakin besar Perubahan harga dari P1 atau price 1 ke price 2 Atau harga murah ke harga mahal Sebesar juta P Atau perubahan price atau perubahan harga Dan perubahan jumlah kodak yang diminta Dari kuantitinya 1 ke kuantitinya 2 Sebesar delta Q atau perubahan delta Q Perbandingan perubahan harga delta P dan perubahan jumlah kodak yang diminta Delta Q disebut keefisien arah atau gradient atau slope Secara sepertematis jumlah permintaan atas suatu produk dapat dirembuskan sebagai berikut GD sama dengan A min BB GD jumlah kodak yang diminta A konstanta atau permintaan otonom Kemudian B koefisien arah dan segerpa atau tingkat sensitif tasar ke produk terhadap jumlah kodak yang diminta P adalah harga Kemudian B, slope sama dengan delta QD dibagi dengan delta P Daftar permintaan adalah suatu tabel yang memberi gambaran angka-angka tentang hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta masyarakat Contoh tabel 2.1 Permintaan terhadap barang S berbagi tingkat harga Dalam keadaan A, harga 4.000 maka permintaannya adalah kuantitinya 400 Kemudian dalam keadaan B, harganya 5.000 maka kuantitinya menurun menjadi 200 Ini gambaran dari pengaruh harga terhadap permintaan Jadi kemampuan dari konsumen untuk membeli barang tersebut Kurva permintaan, di mana dengan menggunakan data yang terhadap dalam tabel tersebut Kita dalam membuat kurva permintaan Di mana suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang yang diminta para pembeli Gambar kurva permintaan terhadap barang S berbagi tingkat harga Ketika kuantitasnya adalah 200, maka harga dalam ribuan itu B atau 5.000 Ketika kuantitasnya 400, harga barangnya adalah 4.000 Jadi ketika harga lebih murah, 4.000 misalnya, maka kuantitasnya lebih banyak 400 unit Kemudian ketika harga barangnya meningkat menjadi 5.000, maka kuantitasnya menurun dari 400 menjadi 200 unit Berarti ketika ada peningkat harga, kemungkinan besar akan ada penurunan dari jumlah tingkat kuantitas produk tersebut Analisa kurva permintaan Sesuai dengan permintaan, maka arah garis kurvanya dari kiri ke atas ke kanan bawah Hal ini menunjukkan efisien arah garis atau slope menjadi negatif Misalnya titik A ke titik B Slope sama dengan delta Q dibagi dengan delta P Jadi perubahan kuantiti dibagi dengan perubahan harga Sama dengan 200 dikurangi 400 Dibagi dengan 5.000 dikurangi 4.000 Sama dengan minus 200 dibagi dengan 1.000 Sama dengan minus 0,2 Jadi perubahan dari delta Q yang awalnya 200 menjadi 400 Dan delta P dari 5.000 menjadi 4.000 Kemudian kita diminta untuk membuat persamaan untuk permintaan dari data sebut P dikurangi P1 dibagi dengan P2 Dikurangi P1 Sama dengan Q dikurangi P1 Dikurangi P2 Dikurangi P1 P dikurangi P1 atau harga awal Dikurangi P2 Harga perubahan Dikurangi dengan P1 atau harga awal Sama dengan Q dikurangi dengan kuantiti pertama P1 dibagi dengan Q2 Atau kuantiti setelah perubahan Dikurangi P1 Kuantiti awal P dikurangi Rp4.000 Atau harga awal Dibagi dengan Rp5.000 Dikurangi Rp4.000 Sama dengan Ki dikurangi dengan Rp4.000 Dibagi Rp200 Dikurangi Rp400 P dikurangi Rp4.000 Dibagi dengan Rp1.000 Sama dengan Ki dikurangi Rp400 Dibagi dengan Rp200 Kemudian Kita saling silang Dimana Angka Rp1.000 kita kalikan dengan Penyebut Kemudian pembilannya dikali dengan penyebut Maka Diperoleh Rp1.000 Ki dikurangi dengan Rp400.000 Atau Rp1.000 dikali Ki Dikurangi Rp400 dikali Rp1.000 Sama dengan Minus Rp200 dikali P Jadi minus Rp200 Ditambah dengan Minus Rp4.000 dikali Minus Rp200 Jadi Plus Rp800.000 Kemudian Untuk persamaannya Kita menggunakan Ki sama dengan Maka diperoleh Rp1.000 Ki sama dengan Minus Rp200.000 ditambah Rp800.000 Ditambah Rp400.000 Jadi minus Rp400.000 Pindah ke Sebelah kanan Kemudian Rp1.000 Ki sama dengan Minus Rp200.000 ditambah Rp1.200.000 Maka Ki sama dengan Minus Rp200.000 ditambah Rp1.200.000 Dibingi dengan Rp1.000.000 Ki sama dengan minus 0,2p ditambah Rp1.200.000 Atau kita membuat fungsinya Sama dengan Ki sama dengan Rp1.200.000 dikurangi 0,2p Ini sebagai fungsi Permintaan Berdasarkan data sebelumnya Maka fungsi permintaannya Adalah Ki sama dengan Rp1.200.000 Dikurangi Rp1.200.000 dikurangi 0,2p Jadi ketika nanti kita Menghitung Berapapun Pnya Berapapun Ki Kita bisa ketahui Berapa sih perubahan dari masing-masing variable tersebut. Ini adalah gambaran dari kurva perbintaan di mana menggabungi kurva perbintaan sebagai berikut. Kita anggap misalnya jika P sama dengan 0 maka key-nya berapa? P sama dengan 1200 dikurangi dengan 0,2P. P sama dengan 1200 dikurangi 0,2 dikali P. P-nya berapa? 0. Ketika key sama dengan 1200. Jadi artinya ketika harganya 0 maka kuantitinya adalah 1200. Atau jika P 0 maka key-nya 1200. Jika key sama dengan 0 maka P berapa? key sama dengan 1200 dikurangi 0,2P. Key-nya 0 sama dengan 1200 dikurangi 0,2P. 2P dipindah luas ke diri. 0,2P sama dengan 1200 maka P sama dengan 1200 dibagi 0,2. Sehingga diperoleh P sama dengan 6.000. Jadi artinya ketika key sama dengan 0 maka harganya atau P-nya adalah 6.000 rupiah. Ini adalah fungsi dari permintaan atau demand ketika kita memasukkan P-nya maka kita bisa mengetahui jumlah key-nya. Kemudian ketika kita memasukkan jumlah key-nya kita bisa mengetahui berapa nilai P-nya. Di sini kita punya satu fungsi yang bisa digunakan untuk memprediksi berapa kuantiti atau price-nya jika ada perubahan di masing-masing variable tersebut. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya teman-teman mengejangan latihan satu di mana ada data permintaan produk Indomie pada tahun 2018 di mana keadaan A pada harga 2500 maka permintaannya 5 juta karton. Kemudian keadaan B ketika harginya 4.000 rupiah permintaannya menjadi 3 juta karton. Hitunglah dari data tersebut A fungsi permintaan B hitunglah kuantiti jika price-nya 0 dan hitunglah price jika kuantitinya sama dengan 0. Kemudian yang C hitunglah kuantiti jika price-nya 5.000 rupiah dan hitunglah price jika kuantitinya 6 juta karton Oke mungkin itu saja Terima kasih semuanya selamat malam sedikit kuat jika salah diperbaiki jika gagal dicoba lagi jangan takut untuk di komentari jadi tetap hidup dalam pikiran positif selalu bahagia semoga kita diberikan kesuksesan dan kesehatan dijauhkan dari segala mara bahaya Terima kasih selamat malam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati